Intro Tapi kalau ketemu sama orang silahkan sejuk Kalau misalnya berbuat baik sama orang silahkan berbuat baik Anda jadilah pribadi yang baik tidak perlu menjadi pribadi yang soleh Ini yang sedang dikirim kita ke situ Makanya orang jarang bicara masalah takdir, masalah hukum karma Tapi orang lebih sering bicara pada law of attraction Kamu kalau berbuat baik maka orang-orang semesta alam akan berbuat baik kepadamu Sementara pembahasan kita di Islam tidak seperti itu Yang paling penting ditekankan nabi sebelum bicara akhlak adalah bicara akhidat dulu Mungkin kita dapati orang-orang kafir itu akhlaknya bagus Bu, panjenengah kalau masuk di mal, disapa sama mereka Kenapa? Pengen duit panjenengah Selamat datang kakak Butuh apa lagi kak? Bisa saya bantu kakak? Kalau perlu SPG itu untuk kita saja dengan Tanya, ya kan? Cik pembahakku jemputut ke aku yang disini, ya kan? Tapi ini di telefonnya aku butuh gak jelut, ya kan? Sampai seperti itu Loh, ibu-ibu Pengantahan rak di Maret-Maret itu ya Tukung warna laba milik Konglung rak Indonesia itu Itu rata-rak saja itu ada ilmunya Orang Indonesia itu rata-rata tingginya berapa? Kalau yang perempuan mungkin 155 Kalau yang lagi-lagi mungkin 160, 165, 170 Rak yang ditaruh itu usahakan pas dengan mata dia Untuk barang-barang yang memang harus laku Karena orang kan Jentung basteng, marah-marah itu kan Orang-marah itu kan Dibrosor-grosor gitu, ya kan? Buleh biak-buleh, biak-buleh Enggak, boleh di sini kik tok-moto nih, baik Dan terus posisi rak itu Cepat antara satu dengan yang lain itu juga tidak dibikin dong Enggak, kalau dimanfaat itu Bukan karena tokonya sempit Karena memang dibikin agar orang itu tidak sempat bergeser Karena posisi rak itu ya gelam-gelam itu jika kuih Jadi orang itu berpikir bisnis itu sampai zero komplain Maksudnya jangan sampai panjangnya sebagai seorang kastor itu komplain Nah, arahnya itu dibawa ke situ Orang berbuat baik bukan karena aspek akidahnya Tapi karena memang ada sesuatu yang dia inginkan Yaitu faktor-faktor atau motif-motif ekonomi Ibu pernah ditelpon sama petugas pak Loh, lembut sekali ibu, enggak ada yang enggak lembut Pasti ibu disebut namanya ya kan Mohon maaf di nama ibu siapa Bisa saya bantu ibu, ibunya dipanggil nanti Ibu mungkin begini ibu ya, saya terangkan dulu ibu Jadi begini ibu, ibu-ibu terus Kenapa? Itu manners Itu adalah adab untuk apa? Untuk pergaulan secara internasional Tidak peduli anda kafir, tidak peduli anda muslim Semua diperlakukan sama Nah, pendapat seperti ini dalam Islam tidak tepat Bagi kita ada wala, wala itu adalah pertolongan, kesetiaan Tapi kita utamakan wala itu kepada Islam mu'min Maka ada kalimat la ilaha Disitu ada kalimat nafyan dan ada kalimat irfadha La ilaha, saya enggak percaya Tuhan Tuhan kecil, Tuhan gede, Tuhan besar, Tuhan jengan Saya enggak percaya Ilho, mo, kejuali Tuhan Maka kalau sudah ngomong kayak gini Kita enggak percaya saja Kita enggak percaya Yang sifatnya Nah inilah yang di Jawa Kita memang berjuang keras untuk itu Nah, dan ini Ibu-ibu yang mau punya hajatan Untuk tidak pasang Saku lidi di atas genteng Itu susah Tinggalkan untuk bu, itu menaukan Ini sapu yang lurul genteng Taruh jangan ada lampang sampai ini Itu Di masyarakat Jawa sudah kuat sekali Turun-temurun Makanya Dulu sempat rame itu bu ya Ketika ada kalimat kafir Kadang-kadang ada Jakarta Itu orang kafir Indonesia Enggak mau disebut kafir Jangan sebut saya nafir Tuh, anda kenapa kalau tidak kafir? Saya non-muslim Padahal kalimat kafir itu ada di dalam Di kekurah kita Dan kalau Kita runa Itu istilah dari Allah Bukan dari kita Mereka mengatakan Saya itu tidak kafir Saya menyembah Tuhan Saya tidak, saya bukan orang yang tidak percaya Tuhan Saya percaya Tuhan Cuma mending banyak bidang Dengan kalian Kalian sholat, saya tidak pakai sholat Nah Untuk meluruskan ini Di dalam Islam itu ada Akidah Ruhubia Ada akidah Huluyah Ada akidah Asma wa sifat Tauhid Huluyah Ruhubia Asma wa sifat Orang kafir itu hanya berhenti Di Tauhid Ruhubia Yang mengakui bahwa alam raya ini Ada yang mencipta Al-kholik Ada yang memelihara Al-roh Dan ada yang memiliki Al-malik Kalau panjang yang tanya kepada tetangga kita Yang kafir atau yang muslim Mbak Yang menciptakan alam ini Yang menciptakan Ya ada Siapa Tuhan Yang memiliki harap Ya ada Yang bikin darah hilang ini Ngalir siapa Ya ada Siapa Tuhan Mereka akan mengatakan itu Ya ngasih makan Tumbuh-tumbuhan itu Sampai kemudian Kok ada Pohon bernama Semangka Padahal berkodong Oh ya TKI Itu kok bisa dapat Semangka Yang merah Yang ngasih warna merah Siapa Yang ngasih warna kuning Ya Tuhan Semangka Tuhan Kalau misalnya itu pernah duduk Di kereta Kereta itu kan kita Gak bisa milih Kursi ya Maksudnya Gak kayak bis Bisa pindah-pindah Kodar Allah Saya mau ke Jakarta Naik dari Sulawesepi Sampai Jogja Itu ada ibu-ibu Kemudian kita 50 tahunan Tahunan Bisa ngobrol Selang ngobrol-ngobrol Ternyata dia itu Hobinya itu traveling Jadi dia itu dari Jakarta Naik pesawat Hidupnya yang di Suljikto Tumpah taksi Nikmari buruk Tumpah skudeng Maksud piring Pijet Baru gue jambulung Mulain yang di Jakarta Loh Gitu gue Iya Saya suka traveling Kok mas Saya sering keluar negeri Tapi saya biasanya hutang Loh Kenapa Kalau saya hutang Nanti saya gak ada semangat nyawur Mas Jadi saya harus hutang Wah ini aneh Sebenarnya Tapi kok pergi-pergi Kayak gini sendiri Dia sendiri Lalu keluarga gimana Saya gak punya keluarga Loh Enggak punya keluarga Itu gak nikah Saya gak nikah Karena bagi saya nikah Itu riket Nikah Kalau saya nikah Saya harus izin Mas Ke Jogja Dari Jakarta Nekesan 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 Nanti Nanti Kalau gak boleh Kalau gini Saya mau kemana-mana Sedikit Terus nanti Kalau ibu sakit Gimana Ya ngurus Dia bilang Apapun Sesungguhnya Tuhan Tidak membobani Amalnya Gila dari Mokoknya Loh Itu hanya saya Bu Si orang Gak tahu Itu hanya saya Kita beri Itu masih Mosok Jadi Jadi Itulah Mahalnya Hidjahnya Ibu-ibu yang dilapati Allah SWT Memunculkan Rasa aman Pada raja kita Ini menjadi Sangat penting Jadi Bagaimana kita Betul-betul Menjadi Pengayong Jadi Ibarat Panah Itu Sudah kita Bidikan Sasaran Yahweh Sobih Mono Tapi ketika Anak panah Yang ingin kita Lesatkan Kita gak tahu Kecepatan angin Yang menerba Dia itu Kayak apa Kita sebagai orang Tua sudah punya Ilmu Bahwa Saya akan Arahkan Kampu Pendidikan Kesitu Tapi Ketika Kita Pendidik Di luar Itu Kita Tidak Bisa Mengawasi Sampai 24 jam Kita Dia gak ngerti Anggin yang Seperti apa Menerba dia Makanya Yang penting Adalah Hubungan Komunikasi Jangan Putus Kalau Misalnya Di pondok Terpulang Sebulan Sekali Kita Tengok Satu Minggu Sekali Komunikasi Komunikasi Yang Seperti Yang Disampaikan Pesuwa Pada Para Komoda Jari Kemudian 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 Munculkan Rasa Aman Ketika Mereka Bicara Sama Dia Dan Menghadapi Anak-anak Remajanya Mungkin Hari ini Menjadi Ujah bagi Kita Karena Kekasaran Dan lain-lain Itu Dengan Pola-pola Pendekatan-pendekatan Yang sudah Disampaikan Oleh Rasulullah S.W.T Salah Tadi Yang Kelambutan Kelambutan Darwah Karena Darwah Ini Intinya Bagaimana Kita Mengajak Orang Untuk Mengikuti Apa yang Kita Sampaikan Dan Jangan Sampaikan Darwah Ini Ditolak Bukan Karena Aspek Darwah Tapi Karena Aspek Usul Metodenya Tepat Akhirnya Dapat Kita Ditolak Jemaah Hadirin Rani Wabumullah Kemudian Yang Perlu Untuk Kita Berikan Titik Tekan Seperti Tadi Saya Bila Firmatsuri Itu Sekarang Sedang Mengupayakan Firmatsuri Itu Terlakan Yaudi Internasional Mengupayakan Bahwa Manusia Itu Tidak Penting Menjadi Seorang Muslim Yang Bahaya Tidak Penting Tapi Cukup Menjadi Seorang Warga Raya Yang Baik Maka Ketakutan Ketakutan Yang Sekarang Ini Muncul Bahwa Kita Kembali Kepada Islam Dan Mengamalkan Islam Itu Dicoba Untuk Dineteralkan Dengan Bahasa Bahasa Yang Hari Ini Nampaknya Lembut Di Kuping Kita Jadi Bahasa Bahwa Muslim Hak On Muslim Yang Bener Bener Itu Mungkin Nanti Ditakut-takuti Dengan Muslim Radikal Padahal Radikal Itu Manya Dengan Buka Kamus Radikal Itu Orang Yang Sungguh Radik Sungguh Mengamalkan Prinsip Hidup Radikal Ini Bisa Berada Dimana Saja Kalau Dia Muslim Yang Sejati Mengamalkan Tenanan Ya Nanti Dia Muslim Radikal Kalau Dia Kristen Radikal Hindu Radikal Nah Kalau Kita Tidak Mengamalkan Islam Insya Akhava Ya Nanti Repot Ada Seorang Pak Kiai Diatani Seorang Librar Di Depan Dan Pak Kiai Menjadinya Itu Kalau Mengamalkan Islam Itu Tidak Usah Yang Tenanan Sampai Wahy Teman Orang Jawa Timur Jangan Terlalu Keras Semua Dalam Islam Itu Bisa Dibicarakan Islam Itu Mudah Padahal Ada kalimat Belikunya Islam Itu Mudah Tapi Jangan Diparuk Mudah Pak Ya Sudahlah Mas Kita Jangan Bab Bisa Cinta Dibak Facebook Dibak Instagram Dibak Kini Balar 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 ini, panggilnya. Gua mulai, tekan gawangi musuhnya, di gulik, gulik. Terus, Ibrahim, Pak Ia i, jeneng ini berikut, itu, nanti lho, mas. Balani, mau tenang sama, iu. Balani, dicuk kelompoknya, ketongko, neka, orang kulit, itu jeneng ini, handspot. Seperti ini, nanti lho, paling lho, teman-teman, hal-hal, hal-hal! Cukup, keras-keras. Tapi, isu, dihubuk. Dan, sepuluh dunia, turun dihubuk, hivhan, tadinya, turun dihubuk. Sekarang, kamu, untuk urusan agama yang turunnya dari Allah saja, itu bisa berkembang. Lho, 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 Keras, lho, Lho, Tenang dengan saya, Dia bilang, iku rumah kawan-kawan lu, bau kem-kem, mau nanti ngejar matuh. Ini kan, bolak-balik. Kita kasih tau, sudah lagi kita pakai cilbap, kalau pakai cilbap itu yang depan tertutup, tidak tertutup, tidak tipis, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai orang kafir. Gue rasa ngurusin, cilbap itu, cilbap itu urusani kuamu kustyoko. Kau itu tuh kustyoko, ya itu nyakaku tuh kustyoko. Sekarang memang kustyoko sama apa. Orang itu kalau disini rumah sama agamanya, itu tuh gak mau. Ibu, ibu soalatan kecil, itu soalatan itu tak berat, itu ibu, 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 ibu. Iya, kamu kan, sudah kepewet, kok nyetik ini? Dulu, ibu, 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 ibu. Kalau untuk urusannya gitu, orang nggak mau disinggul. Terus kalau kamu, aku, suci-suci. Sok suci, ya, dan lain-lain. Bahasanya itu banyak. Tapi kalau urusannya manusia, itu dihubungkan dengan urusan-urusan dunia. jadinya menikmati jambut akademi yang indonesia waaah terus silahkan juri komentator mbak maaf ya tadi nyanyi ya iya mbak terima kasih mbaknya bilang terima kasih kenapa dia gak bilang nyanyi nyanyi saya ini nyanyi urusan saya bukan sama anda jangan jadi obok kalau untuk urusan nyanyi kenapa mau dikasih masukan tapi kalau untuk urusan agama juri sih juri kalau pakaiannya kayak gitu bawahnya sama atas itu gak cocok apalagi rombotnya itu kayak gitu gak cocok itu kalungnya harusnya dibalik itu bawahnya jangan pakai terima kasih kenapa dia gak ngomong gue pakai perempuan saya urusan saya sama kamu bukan sama anda ini gue yang saya katakan sekarang ini tuntunan jadi tontonan tontonan jadi tontonan jadi orang tidak sudah agama pak semua orang ini semua orang ini bisa bicara agama pak sama anda ulama anda laki-laki saya juga laki-laki pak untuk agama mereka gak mau otoritas makanya sekarang yang diseran di kalangan orang awam ini adalah cara berpikir jadi bang 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 padahal untuk menjadi yang kemungkinan jadi ulama itu belajarnya itu luar biasa sekarang orang diarahkan ke situ tidak perlu menjadi seorang soli tapi cukup menjadi pribadi yang baik tidak perlu menjadi anak remaja yang soli Cukup menjadi anak-anak baca yang baik Sopan, santun, selesai Kalau cuma sekedar sopan dan santun Banyak orang-orang bisa mengajarkan itu Sandalnya di tok-tok Kemudian orang baik Sapa Terima kasih, mohon maaf Permisi, diajarin di galitum Tapi kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Buat apa dia menjadi peribadi yang sopan Maka yang paling utama bagi kita Untuk mendidik remaja kita adalah Menanamkan Sebagaimana disampaikan oleh Luhman Luhakim Silahkan kamu jadi apa saja Tapi untuk satu ini, jangan sampai kita kerjakan Mau jadi dokter Silahkan Mau jadi engineer Silahkan Mau jadi seorang Ekonomi seadal Tapi itu urusan Allah Jangan disebutkan Sekarang ini orang modern Tapi tradisi kesirikan itu Lebih modern Daripada yang kita berat Sudah mulai masuk ke anerit-anerit kita Hitung-hitungan Yang seharusnya tidak perlu kita hitung Maka untuk ibu yang dirahmati Allah Tugas besar kita ini adalah Jangan sampai Kita meninggalkan di belakang kita Generasi yang lebih lemah daripada kita Dan Hendaknya Takut Di antara kalian Ketika meninggalkan Generasi yang lebih lemah daripada kita Lebih lemah dari sisi akidat Lebih lemah dari sisi ekonomi, fisik Mental Dan lain-lain Coba Panjana yang perhatikan Sinetron India Itu tidak Apa maksud saya Tidak Serta-merta Tanpa Makna Maksudnya Disiarkannya Sinetron India Ketengah-tengah keluarga kita Kemudian disukai oleh ibu-ibu kita Itu tidak Serta-merta Cuma sekedar Cerita masalah Memerebutkan Suami Atau memperbuatkan istri Atau memperbuatkan wanita Atau harta Atau jabatan Tapi Kalau panjang dengan teliti Atau pokak Disitu ada dakwah Menuju kepada Apa yang mereka sembah Adanya tanyangan-tanyangan sesaji Oh Dewa tidak menyukai ini Ya Dewa pasti marah Sama kita Adanya dialog-dialog Seperti itu Itu lama-lama Kita menjadi terbiasa Ketika orang Menyebutkan Allah Dengan kalimat-kalimat Seperti itu Nanti kalau saya marah Bu Jangan ninggalin Diam Dih Bukan garain Loh Padung Dih Atau main sinetron Buatannya Tapi Lebih itu Ada misi-misi Yang dibawa oleh Produk-produk Popular Anak-anak kita Yang kecil-kecil Suka sama Kartun-kartun Krishna Atau Bima Anak kecil itu Adalah The gun Co-pire Kelompok Hasil usia Yang paling bagus Cara menhirunya Kalau melihat sesuatu Langsung bisa niru Makanya kalau ibu-ibu Di rumah Sokaknya Tersung keteki Anaknya Apal Dengan langsung keteki Itu tidak Ajaim Gak tahu Kalau ibu tinggal Dipikir-pikir Sudah menjadi Lagu wajib nasional Tira kata 17 Agustus Itu dulu Zaman dulu Lagunya kan Ngerak putih Pergi bar Indonesia Apa Sekarang Lagu-lagu Sudian Keteki Dari kawan-kawannya Ibu Alhamdulillah 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 Nah Disitu Kalau saya Lihat Tiap hari Yang dilihat Krishna Bima Krishna Bima Ya Ini tidak Salah Kalau Seandainya Dia misalnya Jantung Atau Mungkin Mau melakukan Sesuatu Dengan Kekuatan Krishna Bukan Bismillahirrahmanirrahim Tapi Dengan Kekuatan Krishna Ketika Seorang Ibu Tidak Poka Memakaikan Kaos Tuh Bahasanya Klewer Gambarin Dua Krishna Dipakai Anaknya Loh Bapak Gambarin Krishna Kalimat Gurkartun Ini tidak Bisa Diremehkan Karena Disitu Masuk Unsur Hakidah Bukan Cuma Kemaksiatan Biasa Tapi Kemaksiatan Ini Sudah Mothers Hidup Dari Kemaksiatan Yaitu Kemusyikan Maka Kemusyikan Itu Tidak Boleh Dianggap Pernyek Dan Masih Banyak Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Mengatasi Untuk Wilayah Keluarga Besar Kita Setidaknya Kita Bisa Atasi Keluarga Kecil Kita Putri Putri Dengan Remen Dengan Majalah Horus Kok Mama Bintangku Gemini Mak Dari Bulan Bulan Nih Cekiku Sertimah Punya Istimu Tanggal Tua Tanggal Tua Melancar Mama Katanya Percintaanku Haduh Hacik Harap Hacik Mas Wujuh Wujih SMA Percintaan Opo Kalau Anak-anak Itu Dibiasakan Kalian Horus Kok Maka Kemudian Dia Memiliki Satu Keyakinan Bahwa Hitung-hitungan Rasi Bintang Itu Adalah Hitung-hitungan Ramalan Yang Harus Dia Percaya Maka Ini Buntuk Ayah Kita Sebagai Ibu Sebagai Ayah Di rumah Menjaga Akidah Kita Maka Oleh Karena Itu Insya Allah Dalam Mokon Dekat Kita Sedang Persiapkan Studi Islam Intensi Remaja Jadi Satu Satu Kajian Yang Sifatnya Istimul Perkelanjutan Dua minggu Sekali Khusus Remaja Mudah-mudahan Tempatnya Bisa juga Disini Kemudian Kita Mohon Kepada Ibu-ibu Atau Mungkin Nenek Yang Punya Cucu Yang Usianya SD Kelas 5 Atau SMP Atau SMA Atau Kuliah Bisa Dibetak Datang Gambarannya Kemungkinan Akhat Suri Jadi Akhat Suri Tanggalnya Kita Dalam Kedekat Karena Kita Dalam Posisi Saling Mempengaruhi Maksud Saya Pengajian Cuma Dua Minggu Sekali Tapi Tampaknya Industri Hiburan Mempengaruhi Mereka Itu Tiap Hari Bahkan Tiap Menit Tiap Jam Itu Yang Kemarin Kita Bilang Kalau Guru Itu Digaji Cuma Dengar Gaji Honorer 200 Ribu Sebulan Misalnya Sementara Artis Itu Sajab Saya Dengar Kemarin Cesar Itu Sekali Joget Di Facebooker Itu Dapat 15 Juta Sekali Joget Kalau Apa Dibandingkan Dengan Nominal Ya Guru Yang Didik Sampai Kayak Gitu Cuma Dapat Segitu Untuk Ukuran Dunia Kita Dapat Apa Apa Tapi Untuk Keberkahan Ini Yang Mungkin Berbeda Makanya Ada Istilah Pahala Jariah Ada Istilah Dosa Jariah Kalau Seorang Artis Dengan Keartisannya Dia Memerangkan Film Dengan Filmnya Dia Memerangkan Hiburan Dengan Hiburannya Menyebabkan Orang Lain Mengikuti Dosa Dosa Dia Dia Menanggung Seluruh Pemirsa Yang Memiliki Dosa Itu Gajinya Itu Tidak Bisa Menutup Dosa Yang Sebanyak Ini Sekarang Kasus Trekel-trekel Itu 35.000 Orang Jamaat Sampai 500 Miliar Duitnya Dipakai Sama Pengelolanya Itu Kalau Kita Hubungan Dengan Hatis Rasulullah Bertanya Kepada Sahabat Wahai Sahabat Taukah Kamu Siapakah Orang Yang Bangkrut Orang Yang Bangkrut Itu Yang Jualan Tidak Laku Yang Rasulullah Mepukah Orang Bangkrut Itu Orang Yang Merasa Di Dunia Dia Membawa Pahala Sholat Pahala Haji Pahala Pahala Puasa Pahala Sedekah Pahala Jihad Bahkan Sampai Keakhiran Kemudian Dia Ditemui Orang Orang Yang Pahal Dulimi Dan Mereka Minta Keadilan Saya Minta Keadilan Dulu Kamu Di dunia Menulimi Saya Saya Minta Pahal Pahalanya Dikasihkan 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 Sampai Pahala Yang Dia Bawa Tadi Habis Tapi Orang Itu Tidak Berhenti Datang Kepada Dia Saking Banyaknya Orang Yang Dia Dulimi Sampai Pak Saya Pahala Saya Sudah Habis Sudah Saya Kasih Dosa Saya Sampai Dosa Itu Membunuh Dia Dileparkan Oleh Orang Dan Raka Cahata Maka Doa Orang Yang Terdolimi Itu Tidak Ada Hijab Disi Allah Kalau 35.000 Orang Dari Terdolimi Semua Ini Luar Biasa Makanya Untuk Urusan Urusan Sifatnya Mu'amalah Kita Upayakan Betul Bagaimana Agar Kita Tidak Dendolimi Sudah Didak Karena Kalau Banyak Orang Dendolimi Ini Dasyat Di sisi Allah Sopar Baik Masih Ada Waktu Seperang Panjang Silahkan Bagi Ibu Jamal Yang Ingin Pertanya Kami Persilahkan Boleh Pakai Kertas Bu Ini Saya Baca Di depan Mungkin Kalau Ibu Disini Kan Putranya Sudah Terlalu Besar Besar Kalau Misalnya Mereka Belum Pendidik Dari Kecil Terus Apa yang Kita Terlalu 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 Bagaimana Kalau Seandainya Nama Kita Sudah Besar Sudah Buliah Sudah Lantas Sudah Bumat Istri Sudah Bumat Suami Apa Yang Kita Lakukan Kalau Sudah Terlalu Terlalu Sebenarnya Sebelum Kemudian Nyawa Itu Di Kerokohan Masih Ada Masa Atau Kesempatan Bagi Kita Untuk Memperbaikinya Tentu Saja Yang Paling Mengenal Anak Anak Kita Itu Dari Kita Sendiri Perdekatan Apa Yang Paling Fokus Untuk Mereka Yang Paling Tahu Adalah Kita Maka Kalau Mereka Sudah Berkeluarga Posisi Kita Memang Tidak Sebagaimana Kalau Mereka Belum Berkeluarga Karena Kalau Belum Berkeluarga Meskipun Sudah 17 Tahun Tetap Dalam Pengawasan Kita Sebagai Orang Tuanya Tapi Kalau Sudah Berkeluarga Tangujam Sudah Mulai Terbeda Kepada Suaminya Karena Urusan Domestik Diharapkan Bisa Diselesaikan Oleh Mereka Berdua Sampai Sampai Umar Ketika Dia Berjalan Di Sebuah Rumah Kemudian Terdengar Dua Orang Suami Istri Sedang Petrok Atau Sedang Konflik Seorang Sekelas Umar Saja Didak Pengen Ikut Campur Kecuali Kalau Diminta Untuk Campur Kalau Diminta Sebaiknya Tidak Ikut Campur Nah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Sebagaimana Yang Disyariatkan Dalam Mahkamah Kita Jadi Seorang Dati Kepada Orang Orang Di Sekitar Kita Kalau Misalnya Kita Temukan Hal-hal Yang Sifatnya Masih Bisa Diperbaiki Kita Juga Dengan Kemampuan Kita Tapi Kalau Sudah Padahal Pelanggaran Sarihan Kita Bisa Laksanakan Halimungkan Kepada Anak-anak Kita Yang Sudah Deku Sebenarnya Proses Proses Yang Hari Ini Muncul Itu Sudah Menjadi Sebuah Kabar Berita Baik Di Jakarta Itu Sekarang Sudah Mulai Para Pengajian Pengajian Perkantoran Jadi Justru Masjid Masjid Itu Mungkin Tidak Seramai Pengajian Dibandingkan Dengan Perkantoran Perkantoran Yang ada Di Jakarta Mereka Punya Jadwal Sendiri Punya Musola Sendiri Punya Masjid Sendiri Jadi Mereka Tidak Merasa Kesulitan Ketika Mau Mendapatkan Ilmu Mudah-mudahan Itu Juga Bisa Kita Lakukan Misalnya Kalau Di Jogja Maret Saya Diundang Sebuah Forum Namanya Forum Komunitas Calon Ayah Jadi Itu Sekolah Calon Ayah Itu Di Rolah Muda Di Sama Seminar Pramikah Itu Diselenggarakan Selama Delapan Kali Sarab Untuk Ikut Taruf Itu Harus Ikut Kelas Selama Delapan Kali Nanti Kalau Dikut Delapan Kali Dapat Sertifikat Kalau Dapat Sertifikat Dari Segala Macam Delapan Pertemuan Itu Nanti Boleh Mengikuti Program Perjodohan Jadi Boleh Dijodohkan Dengan Member Yang Untuk Mengantisipasi Salah Pilih Karena Kadang-kadang Ada Juga Yang Cuma Bikin Birojodoh Tapi Tidak Menyeleksi Siapa Yang Ikut Setelah Dikahi Ternyata Ternyata Tidak Tidak Sebaik Yang Ada Di Pro Itu Masya Allah Yang Ikut Pada Jogja Itu Ada Sekitar Seribu Orang Putra Putri Jadi Ternyata Di kalangan Kita Hari Ini Semangat Untuk Tolak Buat Ilmi Di kalangan Anak Muda Mahasiswa Itu Juga Tinggi Mereka Yang Sudah Dikah Itu Juga Tinggi Nah Orang Tua Itu Kata Sekolah Lagi Karena Anaknya Satu Ilmunya Segitu Anaknya Dua 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 Segitu Tiga Empat Lima Segitu Ya Kan Tidak Bisa Nampas Kebutuhannya Malah Yang Tampas Dulu Masih Ada Waktu Baca Buku Sekarang Sudah Ada Waktu Baca Buku Dulu Ada Waktu Taklim Saya Ini Masalah Masalah Bukanya Hidup Bukan Untuk Hidup Uang Tukup Tapi Kalau Untuk Gaya Hidup Tidak Tukup Misalnya Kita Mampu Motor Tau Bulung Buluan Gestart Bukit Sepuluh Itu Hidup Tapi Gaya Hidup Tidak Mulai Dita Engmek 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 Tapi kan Keluruh Setiap Tanggal Satu Luruh Bu Judih Mereka Sang Luruh Yang Musil Mereka Cicilan Keperang 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 Luruh Parah Akhirnya Tidak Barokah Karena Hidup Jadi Bisi Allah Kak'wah Itu Menaranya Seperti Itu Jadi Berkembang Terus Sesuai Dengan Kebutuhan Manusia Ada Lagi Oke Di Lungu Di Lungu Di Lungu Di Lungu Di Lungu Ketika Seorang Anak Atau Remaja Melakukan Berkali-kali Kesalahan Yang Sama Ketika Telah Dinasih Habit Melakukan Kesalahan Apakah Perlu Bila Kita Lakukan Hat Atau Hukuman Kecil Dan Dia Lebih bertanggung Jawab Terima Dalam Dalam Teori Tarbiyah Itu Ada Namanya Reward And Punishment Ada Hukuman Ketika Dia Melanggar Dan Ada Jazah Atau Balasan Ketika Dia Menanggung Kebaikan Sebagai Seorang Umin Pun Kita Seperti Itu Allah Memberikan Basiron Dan Allah Memberikan Nabi Allah Memberikan Kabar Gembira Tapi Juga Memberikan Ancaman Kalau Begini Maka Kamu Begini Kalau Kamu Begini Maka Tak Kasih Itu Dalam Proses Tarbiyah Itu Diperbolehkan Jadi Kalau Misalnya Anak Berbuat Baik Kita Puji Kadang-kadang Disinilah Letaknya Kita Ini Pelit Memuji Mama Ping Gue Matematika Oleh Satus Besoknya Satus Mah Pulus Satus Biasa Satus Mama Mumbi Satus Plus Oke Kok Yaudah Satus Plus Oh Mama Kayak Soal B Yaudah Amba Yaudah Kadang-kadang Itu Kayak Apa Orang Mau Naik Tangga Kita Naik Dulu Ayo Bisa Mau Naik Tapi Kalau Sudah Sampai Prestasinya Ya Lalu Kita Kasi Reward Apresiasi Ya Kita Puji Apa Sesuanya Sibuk Puji Puji Bullying Itu Tidak Mesti Harus Dari Temannya Jorok Kaya Tidak Harus Kayak Gitu Kadang Ibunya sendiri Bisa Sibuk Ambil Kanya Mesti Jadi Maka Mbak 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 Ada yang ada uji yang mau bahasa Indonesia, terus, api, kok kegugian, kok kegugian, kok kegugian, kok kegugian, Spinner, ah kok Spinner, Spinner yang ngarang ini, ya. Setelah dapat betul-betul, terus ternyata apinya gak melekat. Gak pusing, api, gak pusing, gak pusing, ya. Tapi tersemak di sini. So, betulnya kalau kita kasih janji manis kayak gitu, udah gak dipercaya. Jadi memang antara kita sama pasangan harus kompak, ya. Mau ngasih apa itu sebaiknya dibicarakan dulu sebelum dikeluarkan kepada seorang anak. Dan gak apa-apa, ya, ngasih hukuman. Tapi juga harus kompak. Misalnya, Amas, ya, tapi kalau kamu ketahuan, ngambil uang, ngumih lagi, kamu saya hukum. Akhirnya dikeluarkan, kamu lebih luar ya. Gue mau, mau ya, enggak, 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 enggak. Ketahuan dihukum sama uminya. Udah, kalau saya hukum, masuk kamar, nanti gak boleh keluar sampai nanti mahrin, misalnya. Bapaknya gak tiga. Semua orang videonya pusing, cacile, gede semuanya, kalau tak kek-kaki. Makasih moer ya, enggak. Padul. Gak? Jadi bukak malah, ya, betul, aduk mau punggung raja tapi papak muka. �, wala, bahannya tidak citarak citarak, ya. Jadi menurunkan posisi ibu itu, apa? Atau sebaliknya, bapaknya dihancurkan ke depan anaknya, jadi kita harus proka. Jangan sampai ketika ibu memarahi anak dia lalui ke bapak berhidup di belakangnya, atau sebaliknya ketika bapak memarahi anak dia berhidup di balik ibunya. Ya kamu harus bertanggung jawab dong dengan apa yang kamu lakukan, apa-apa dihadapi aja. Jadi inilah proses target itu. Sampai saya baca di bumi yang usai itu ya, itu dibangunkan bapaknya jam 3 pagi. Anak kecil, tidak tahu. Berarti kan dia kalau 6 tahun sudah lama, sebelum 6 tahun, dia dibangunkan jam 3 pagi. Eh, saat ini kamu mau menjadikan, tapi nampok teko, cacili di bapaknya jam 3 pagi. Mungkin sih acil atas itu. Punya cenur lagi jauh. Tidur anak-anak itu kan, bukan itu kan, tetapi kan enak itu kan. Betul kan enak, enak aja, enak juga enak. Gak usah Narkopa, Narkopa Loh, 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 Loh Loh, 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 Loh Loh, Loh, Loh Loh, Loh, Loh Loh, Loh Loh Kita kanuh-kuan, Ibu Jutri, Pak Juman ini tawah, berkodara yang Jadi, disitu Proses kasih reward sama punishment ini Maka boleh-boleh, ini bagian dari cara motivasi ala kita Dan dia harus dijelaskan posisinya Ya saya mamah kamu, cuma kalau untuk urusan kasih manisnya Ya saya adalah seorang mudabil kamu Uang mudabil kamu harus tinggal kepada yang dibentuk tadi Macam 3 pagi itu dibangunkan Kemurojaan, nanti sampai subuh, subuh sholat Kemudian istirahat sebentar Setengah tujuh mulai lagi diundang guru bahasa Arab Untuk Qur'an Nanti setengah jam mainan sedikit Diundang lagi guru tahsih al-Qur'an Mainan sedikit lagi, diundang lagi guru tahbir Itu setiap balikin itu Gak sepulah, tapi diundangkan guru datang kur'un Sampai bapak ayah itu ngomong sama istrinya Bu, aku tak keluar dari utang karet Saya tak menjadikan anak kita yang pengapau-pulah Apakah gak pernah dipukul? Ya pernah Saya di Jogja itu dipakai sama bapak yang Azza Kalau yang Azza ini dari Jambi Itu cuma 10 jus ya Bukan cuma umur 10 tahun Tapi dia sudah sampai 10 jus Itu alatnya juga pernah dipukul Ketika melakukan kesalahan di masjid Tapi ya, ini pukulan yang tidak sampai mengukas Tapi lebih juga ada aspek tadi menjelaskan kedisiplinan Dua ASZ Makanya kadang-kadang kita boleh memukul Tapi jangan pakai emosi Kadang itu kan, emosi guru Guru, 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 guru Ketika menjelaskan guru Guru, maaf ya Bumi hilang Bumi hilang, tapi ini biru-biru ini Bitu Apalagi kalau Pak Jatengar Dulu ingat pas punya cecil Kan cani si nau Katanya-katanya, dia tahu jawabannya Coba gak berani ngomong, tak tahu Gak tahu jawabannya Jatengar Lalu, kalau dulu bilang Guru, Guru Ganti jawabannya Ya, wih Saya ngerti jawabannya Ganti takut sama ibu-ibu Ya Satu lagi mu ibu Untuk ke akhir Cukup? Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Jadi dia, materi saya Sekaligus sedikit brief summary Atau brief introduction Kaitannya sama Kelas yang mau kita bikin Ya, jadi Sebelum instabilisasi remaja Kemarin saya posting di Facebook saya Alhamdulillah Beberapa sekolah tertarik juga Bidin seperti itu Salah-saranya di Man 2 Surakarta Gurunya Bungu Mishaya Bisa gak itu dilakukan di Purdingsel? Bisa aja Disiapkan Amin Kita bicarakan Selamat tinggal Demikian ibu-ibu Jamanah Ramiiwakumullah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih